Halo guys, hari ini kita lagi ada di alun-alun kota Depok Alun-alun kota Depok ini berada di Boulevard Grand Depok City nomor 25 Cilodong Oh iya guys, alun-alun ini terbilang baru Karena baru diresmikan pada tanggal 12 Januari 2020 kemarin Oleh wali kota Depok, Muhammad Idris Nah, seperti ini suasana dari depan Yang di samping kiri itu adalah parkiran mobil Sedangkan parkiran motornya berada di depan sebelum pintu masuk Seperti apa suasana di dalamnya? Yuk kita lihat sama-sama Dari pintu masuk, kita akan melewati jembatan besar ini guys Jembatan ini bukan sekedar penghias saja guys Karena memang di bawahnya ada sungai yang mengalir Dari jembatan besar ini kita langsung bertemu dengan sebuah bangunan mirip pendopo nih guys Alun-alun ini terbilang luas Karena dibangun pada lahan 3,9 hektare Disini banyak fasilitas yang memanjakan para pengunjung Dan spot-spot menarik untuk berfoto Yuk kita lanjut ke dalam Nah, sekarang kita berada di belakang bangunan pendopo Di belakang bangunan pendopo ini Terdapat taman hijau yang masih dalam tahap penyelesaian Tanamannya masih sedikit Dan terlihat baru saja ditanam Disini juga ada jalur refleksi Jalur ini dibuat dari batu perikel yang disusun rapi Disini juga tersedia bangunan yang mirip gasibu Untuk sekedar berteduh dan beristirahat Nah, bangunan yang di belakang sana itu Nantinya akan difungsikan sebagai gerai UMKM Nah, seperti ini bentuknya guys Yuk kita lihat seperti apa di dalamnya Jalurnya naik dan dibikin melingkar Namun masih aman buat anak-anak Karena tidak terlalu curam Nah, seperti inilah suasananya Dari atas ini kita bisa menikmati Di pemandangan sebagian area alun-alun Seperti inilah suasananya Oke, kita sekarang lanjut menuju ke menara pandang Menara pandang ini berupa bangunan lima lantai Yang menjulang ke atas Oke, kita naik ke atas ya guys Tinggi juga nih guys tangganya Lumayan buat olahraga Lanjut lagi naik Nah, sampai kita di lantai paling atas Rame juga nih guys Pengunjungnya di lantai atas Dari atas ini kita bisa melihat seluruhan area alun-alun kota depo Dari atas ini kita bisa melihat seluruhan area alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun-alun Oke, sekarang kita turun Nah, yang di depan kita ini adalah playground atau tempat bermain untuk anak-anak Ada kolam pasirnya juga nih guys Lanjut menuju ke area yang lain ya guys Ini adalah lapangan basket dan hutsala Di sebelahnya terdapat podium untuk para penonton Kalau yang ini track untuk sepeda BMX Di sebelah tempat main BMX ada skatepark Taman untuk main skateboard Tempat ini menjadi tempat yang paling rame dikunjungi oleh pemain skateboard dan orang-orang yang menonton Di ujung sana terdapat wall climbing atau tempat untuk panjar dinding Nah, kalau yang ini adalah spot yang paling menarik dan banyak dikunjungi orang untuk berselfie Sampai disini dulu ya guys Jangan lupa like, komen, and share, dan juga subscribe See you guys next time Sub indo by broth3rmax